Hi everyone, welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku akan mereview Aloe pera gel dari produk laka lagi Yaitu Aloe pera gel dari La Tulip Langsung aja kita akan review Kemasannya terlebih dahulu Sekarang kita akan review Aloe pera dari La Tulip ini Aloe pera gel dari La Tulip ini Dikemas dalam tube ukuran 100 gram Disini juga tertulis Aloe pera gel with Aloe pera extract to help suit And moisturize the skin Di bagian belakang disini Tertulis deskripsi produk Cara penggunaan dan ingredientsnya Aku bacain Deskripsi produknya terlebih dahulu Gel yang dipromulasikan dengan Aloe pera, aloe berbadanis Lip extract, dan Pelembab alami yang terbuat dari Fermentasi tepung jagung Untuk membantu menyejukkan Dan melembabkan kulit Gel ini dapat terserap dengan mudah Tanpa meninggalkan residu lengket Setelah kering Cara penggunaannya Oleskan La Tulip Aloe pera gel secukupnya Ke wajah atau tubuh Ulangi penggunaan Bila diperlukan Jadi Aloe pera dari La Tulip ini Bisa kamu gunakan Untuk kulit wajah Dan tubuh Kamu sekaligus Di ingredientsnya ini Dia mengandung Aloe pera lip extract Kemudian ada beberapa Ingredients lain Tapi sayangnya disini Dia masih menggunakan Pengawet Methylparaben Dan Propylparaben Jadi buat kamu Yang menghindari produk Yang mengandung Methylparaben Dan Propylparaben Aku tidak menyarankan Kamu menggunakan Produk ini Disini juga Dia tidak ada Label halal MUI nya Buat kamu Yang khawatir Tentang Kehalalan suatu produk Sekarang Kita akan Lihat tekstur Dari La Tulip Aloe pera gel ini Bentuknya Hampir sama Seperti Aloe pera Pada umumnya Disini Dia agak Lumayan Cair Dibandingkan Aloe pera Lainnya Dan Aku akan Coba Ratakan Di kulit Aku Apakah Dia benar-benar Cepat Meresap Atau Tidak Dan Apakah Dia menimbulkan Residu Di kulit Aku Saat Aku Aplikasikan Aloe pera gel Ini Ternyata Dia cepat Sekali Meresap Di kulit Aku Tapi Aromanya Disini Agak Kurang Nyaman Di hidung Aku Meng Mengganggu Mengganggu Aromanya Dibandingkan Aloe pera Yang lainnya Untuk Kecepatan Meresapnya Dia Lumayan Cepat Meresapi Kulit Walaupun Dia itu Tidak Mengandung Alkohol Pada Produk Ini Yang Aku Rasain Setelah Menggunakan Produk Dari Latulip Aloe pera Gel Ini Dia itu Membuat Kulit Aku Menjadi Lebih Lembab Standar Seperti Penggunaan Aloe pera Pada Ungumnya Kemudian Dia juga Tidak Menimbulkan Efek Yang Negatif Dan Tidak Membuat Residu Di kulit Aku Setelah Aku Menggunakan Aloe pera Gel Ini Terlalu Tebal Di kulit Aku Aloe pera Gel Dari Latulip Ini Terletak Pada Aromanya Yang Lumayan Sangat Menyengat Dan Sangat Menganggu Di hidung Aku Itu Untuk Hasilnya Dia itu Tidak Terlalu Jelek Dan Juga Tidak Terlalu Bagus Untuk Aloe pera Gel Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Buat Kamu Dan Buat Kamu Yang Masih Punya Pertanyaan Tentang Aloe pera Gel Dari Latulip Ini Silahkan Tinggalkan Di kolom Komentar Dan Thank you Sampai Jumpa Di video Berikutnya